bukan unboxing unboxing ini berapa sih 90 246 90 246 pakai sepeda ke Cita ya oke ketemu lagi barang Upin dan Ipin nah Cita hari ini aku mau unboxing unboxing jadi aku mau ngebuka sesuatu barang ini adalah hobi aku yang baru kan kamu tahu kan aku seneng banget sepeda hanya Nah jadi setelah kemarin main MTB sama Kak Abi kemarin aku sempet udah lama seneng sama sepeda jenis ini udah nanya-nanya di Instagram lihat-lihat akhirnya bingung kan yang mesennya kemana karena lumayan susah untuk mendapatkan ini dan akhirnya bersyukur banget gue bisa dapetin barang ini dua sepeda ini dari saudara gue yang bantuin dapetin dapetin barang ini tapi tuh ada fan aja nih apa mau unboxing unboxing bukan unboxing 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 nah ya sebelumnya sebelum kita buka kita panggil dulu ini yang ngebantu gua ngedapetin dua barang ini Mas Sigit thank you thank you thank you wah guys jadi gini nih gua ini seneng banget sepedahan nah Mas Sigit jadi gua tuh kemarin sempet nyari-nyari pengen dapet sepeda lipat Bromton ya ya Bromton akhirnya bisa dapet dari Mas Sigit thank you nah sekarang kita unboxing ya oke kita buka kita buka nah ini dia nih nih jadi gua pesen dua kita lihatlah satu-satu yang ini yang setangnya M semua nih oh iya jadi ada berapa tipe kalo Bromton Mas? ada M M itu ya tipe setang M itu kayak hurufnya begini kalo H dia agak tegak begini terus ada yang S ya S sport sport ada juga yang P yang P gimana? bentuknya kayak kupu-kupu oh yang bisa dipegangnya dari atas gini ya? jadi dari santai bisa nunduk gitu oh nah kalo gua sih senengnya yang M senengnya yang M ya kalo XL gak ada XL gak ada ding kita ngomongin tentang sepeda Bromton bukan ukuran baju nah jadi nih aku seneng sepeda ini ternyata istri aku juga seneng aku pengen ngasih buat istri juga buat istri aku udah sekarang kita buka ini yang mana yang kita Mas? ini yang yang oh ini Explorer ini tipe buat pengendara apa mengembara nah nah ini Bromton Explorer terus udah ada tasnya udah lengkap kalo ini udah siap buat jalan-jalan nah ini Mas ini kan gua tipe ini gua nyari susah banget ini baru keluar di tahun 2019 nah ini baru keluar di tahun 2019 tapi tahun sebelumnya belum keluar ini tipe terbaru dari Bromton Mas ya? iya tipe terbaru yang dalam E namanya dia gak ada stop warnanya wow 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 gua suka banget ini warnanya ini sama warna ini cocok sama yang hijau tuh Bang iya yang MTB yang MTB gue nah pertama-tama dia kalo ini jangan lupa ini nih pertama apa sih? ini nih Bang oke itu dibuka soalnya kalo gak dibuka dia mentok kayak ini baret lumayan ini nutupnya gimana tadi? ini ditekan ke atas oh gitu oke 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 sip nah yang pertama dia setang dulu setang kita naikin ke atas mulai kalo Bromton ini yang paling ringkas ya? paling ringkas lipatannya paling ringkas dia lipatannya paling ringkas ya lipatannya paling ringkas ya ini doknya belum ada nih kita naikin dulu ini buat penguncinya disini nih ya oh harus mentok atas? iya enggak biar ini bisa dibuka oh gitu jadi dibuka tinggal angkat aja ini yang gue pengen banget gue coba gue nanya-nanya karena Mas Sigit ini emang seneng Bromton gue nanya mas gue pengen dong gini 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 cari indah jadi kalo bisa sih sabtu kita nanti MTB kalo minggu kita CFD CFD Sudirman car free day ini biasanya dibuat di jalan raya dan jaraknya jauh bisa 20-30 tapi jalan santai aja ini berapa speed ini? ini 6 speed 2x3 oke 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 coba kita pasang ininya kita pasang shadelnya dulu oh ini udah ini udah ini udah brooks udah bagus ya brooks cambium tipe C17 dia all wetter kalo brooks yang lain kan kulit tuh kalo kena air hujan kulit tau sendiri kan makin teras om bisa pecah-pecah juga kalo ini panas hujan ini all wetter udah jadi nih? udah coba coba tasnya dipasang mas nah gue juga pesen aksesorisnya nih kalo ini sih udah dapet ya udah semuanya udah enggak kalo tipe ini udah enggak berarti kita buka yang satunya lagi aja dulu ya? oh ini ini udah dipasangin standar ya? udah ini aksesoris buat yang hitam satunya raw nah ini udah ada tas belakang buat disini oh udah dapet tas belakang dapet ban serep ban dalam cadangan juga jadi memang udah siap buat berpetualang lah kalo explorer ini oh oh pantai gue liat iklannya juga di gunung di merah laut iya betul oh sumai gitu ya coba mas Cus ini berarti dipasang disini gitu dicantai? iya dicantaiin aja deh kalo ini sih udah entap gak perlu aksesoris lagi oh kalo ini udah full udah full makanya harganya beda ya? beda begitu juga ban nya juga udah udah yang ada tanwall nya namanya tuh warnanya kuning nah tipe ini buat sekarang tipe yang lumayan perlu perjuangan buat dapetin ya? iya gak susah langka ini udah ada apa? tool kit biasanya diselipin disini nanti di lipetan ada oh di dalamnya? tool kit kita bisa selipin disini tool kit ini harga tool kitnya sendiri bisa 1 jutaan 1,5 juta nih ini ini apa aja sih dalemnya? nah ini ada kabel jadi bisa buat kalau misalnya mau ganti tipe S saya ganti kabel ini nih kabel cadangan lah kita remnya juga udah ada jadi udah siap buat berkendara jauh nih jarak jauh sekarang kita pasang tasnya ya? iya ini nah ini apa nih Sita? kamu tau gak ini apa? kalau saya tahu apa ini kan ada buku yang tertunjuk mungkin tertunjuk menuju ke jalan yang menang itu juga tinggi yang adanya tertunjuk untuk mengetahui selup beluk ini nih selup beluk? lo nyari rumah orang keterangan ma tentang perihal sepeda perihal? perihal apaan lo buku? oke coba mas masnya gimana mas ini kan udah tinggal masukin aja kesini ini udah jadi ini gak ada yang dicantai-cantai lagi sih mas? gak ada dia gak copot gimana gitu ini udah gini om maksudnya kalau mau copot tinggal pake jadi kalau udah kita parkir kita tarik aja udah sini nih kita angkat kita bawa ini kemana-mana jadi naro hp naro barang-barang berharga disini bawa minuman juga bisa disini tuh buat naro-naro ini emang bawahnya tasnya gede gini ya karena kan emang buat tualangan ini kalau kita beli sendiri ini bisa di atas 2 juta ini tasnya doang? tasnya doang front blocknya aja sekitar 500an oke jadi ini tipe yang pertama yang gue pesen Brompton Explorer ya mas ya? iya Brompton Explorer jadi gini penampetannya gitu tuh wah tem banget jadi besok udah bisa kita pake car free deh mas udah bisa bang oke sekarang kita buka kotak yang kedua ini yang gue pesen untuk istriku buat pesanti nah nih ini tipe termasuk yang rare juga oh ini rare juga nih kan agak susah dapetinnya karena ini yang Raul Lacquer tapi yang Black Edition oh jadi ini yang Raul Lacquer Black Edition iya nah Brompton tuh gue bingung dah dari harga dari warna-warnanya aja harganya beda-beda eh padahal dari merah yang merah aja harga kisaran 25-27 ya tapi giliran warnanya beda harganya bisa beda 10 juta nah itu dia tuh ini beda lagi gini harganya bisa beda 20 juta hahaha oke nah ini ini warnanya yang gue suka juga yang gue cari juga akhirnya bisa dapet dari Mas Sigit gue sengaja pengen yang warna-warna yang unik gitu jadi gak banyak yang jadi gak banyak yang pake nah ini salah satunya ini Raul Lacquer Black Edition black edition nah ini cowok banget nih jangan lupa ini aja nih kalau lupa dia kalau kita kesiniin langsung turun nih nah langsung turun nih kalau buka yang lipat gitu oke 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 keren banget warnanya ya iya lumayan bagus nih Bang Black Edition tuh agak susah dapetin ya berarti dia nih perkuadunan ada yang ini ya belagi disini ini ya banyak hitamnya juga gitu ya iya biasanya kalau yang biasa ini kan warnanya silver terus ini sparkwornnya silver semuanya serba silver ini tinggal angkat dong oh gitu cuma butuh 3 step untuk untuk membuka sama melipatnya nah ini nah ini kalau ini sekarang kita ngelipat ya kita buka ini taruh mas yang ini dulu ini joknya 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 kita pasang ya iya ini belum dipasangin standar oke eh joknya jangan ini kan udah pesen kan oh udah ada nah jadi gue udah pesen nih sengaja buat yang ini gue pesen sama mas Sigit bawain beruk juga jadi biar keren jadi joknya udah beruk semua mantap jok beruk tuh lebih ini ya lebih kelihatannya tuh klasik banget ya iya elegan Cita kamu gak pengen pesen satu buat beli sayur ini pak suka sekali main sepeda pak kamu suka main sepeda? iya bener, anak kamu suka main sepeda gak? suka juga suka, mau kamu sepeda lipat? kalau bisa jangan dilipat pak kenapa? temen dong, bungkat pasangnya Rizka, aku gak ada waktu kan cepat kan gelipatnya cepat kok gak ada waktu? ya kadangkala kan kita kan mau lekas pak dalam hitungan menit kita harus lekas ini ada mau gak kamu sepeda lipat? ya mau sekali kamu mau? iya eh kok ada sepeda lipat yang dibawah bawah kesini ini pak kalau jenis kelamin ini yang mana yang lelaki? kalau jenis kelamin jenis kelaminnya ini laki-laki ini perempuan tapi ini lelaki perempuan lelaki perempuan sama saja nah ini sekarang kita mau masang yang di rawl lecker front block masang apanya mas? front block oh iya gua pesen front blocknya yang warna gold ya? iya warna gold nah ini pasangnya disini nih? iya situ dua kenapa gua pilih warna emas? karena disini kan masih ada gradasi-gradasi goldnya ya? iya itu cocok lah kalau buat warna emas masuk kesini kalau hitam semua juga kan? iya gelap kayaknya gak ada wajah nah kemarin gua pesen front block ini warna gold sama gua pesen juga tasnya ada mas? ada tasnya hitam tas kecil? ini pesenannya tesanti gak mau yang gede-gede yang sedang aja katanya cuma buat taruh air minum sama hp ini dia udah ada gini aja nih biasanya jadi tinggal kantolin disini nah sebuah taruh hp air minum dompet iya itu buat ditentengnya jadi kalau udah parkir tenteng taruh cabut oke nah ini standarnya ada mas ya? ada standar ada oh ini nih ya hand grip ya? hand grip nah ini kemarin biar sekalian diganti juga sama yang brook sebenernya bromton ini gak perlu pake ginian tipe-tipe ini kan dia standarnya kan modelnya dilipet doang ini sih buat anak-anak anak-anak kan biar gak gak ribet tuh kalau orang tua sih gampang kan tinggal buka pas cat ini udah jadi standar nah itu masalahnya eh misalnya kan gini nih harusnya gak perlu standar karena ini standarnya dia modelnya begini cuma ini buat kakak Abi ya jadi biarnya gak ribet narik-narik ginian kasihan jadi udah modelnya gini pake standar pake standar gitu gue udah bilang mau kakak tapi gue mikir gini mas kenapa gue kepikiran buat pake standar biar dia kalau mau naro udah tinggal crack gitu iya simple gak harus ngangkat-ngangkat ini terus dia beberapa kali gue liat waktu nyoba punya mas sikit ngangkatnya tuh ribet iya oh kasihan tapi ini emang standarnya buat broker ya buat sepeda lipat semua sepeda lipat siap oke berarti tinggal pasang ini ya apa lagi ya aksesoris ya mas ya udah semua ya udah bang udah ya oke nah ini berarti udah jadi udah crackit coba mas kita buka mas angkat aja bang ikat iya mas sekarang ajarin gue ngelipatnya dong iya siap lipatnya dia posisi jok harus ada di atas nih kalo joknya di bawah gak bisa dilipat dia kan ini ini cuma buat punci dia nah udah kalau misalnya di bawah nih mentok dia ke itunya ke kebannya tuh mentok makanya dia harus ada di atas nah pertama dia kalo mau ngelipat ini harus ada di atas kunci nah ini ada cantilan sini nih iya oke kita tarik 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 nah posisi ini nih eh dijaga jangan sampai mentok pas kita mau tepuk kesini ya jadi dia jaga di belakang gitu iya iya soalnya kita kan mau lipat kesini nanti berarti ini buka dulu ya ini bukanya ini ini diputar ini buka ke kiri buka nah ini kita angkat angkat ini ada cantoran disini nih kita masukin kesini ini oke gak ada jantaran ya ada bang oh jantarannya kesitu iya oke udah gak usah dipegangin gak apa-apa dia setangit langsung ya iya udah ngangkat kalau ini buka dulu lipat dulu ya itu boleh dilipat boleh enggak takutnya lupa nih kalau kecuali memang kita mau masukin koper perlu lah kita lipat lah tapi kalau enggak terus kalau mau kita seret pas ini naikin ke atas ya kita dorong gitu ya jadi kita naikin ke atas ini ini kalau mau kita dorong iya oh itu nya naikin ini kita dorong kalau di angkat gitu ya ini udah dibawa nah coba lipat lagi mas Sita aku mau challenge kamu oke sekarang nih ya kita challenge aku sama gecita kita buka sampai jadi sepeda oke udah tau kan caranya ya boleh ya boleh biar dikasih tau lagi yaudah yaudah ini pertama ini dibuka cantelin ini buka cantelin ini buka oke siap kita mulai kalau kamu bisa ngalahin aku kamu aku kasih sepeda kasih adi ya oke siap kemudian gitu ya satu satu dua tiga tiga hahaha hahaha terus hahaha terus hahaha terus bang ini itu diangkat joknya diangkat oh iya hahaha ini joknya akan dulu tuh ini belum hahaha stangnya belum kamu stang dulu jangan ngurusin jok dulu kamu ah gitu yourself go uh his SAP Jedi yaa aku udah selesai hahaha banggup bapak kamu ini kesini kan ada kuncian ini masuk kesini baru dikenceng tuh itu bapak kok lekas pak ya aku kan ngeliatin musik 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 nah udah selesai thank you mas Sikit ya iya sama-sama kan jadi buat yang pengen nyari brown ton tipe apapun ini luar biasa mas Sikit bisa dapetin ini termasuk yang gue pengen banget gue coba cari gak dapet-dapet yang warna ini udah lama banget nyari gak dapet-dapet gue request ke mas Sikit langsung dapet thank you sekarang waktu yang paling mendebarkan buat gue iya bayar gimana bone iya lah masannya sih enak ngerakitnya enak, bayarnya ini males ini mas jadi berapa mas? sama aksesorisnya dua sepeda mantap 90 246 oh 90 246 oke siap langsung dikirim ntar ya nah ini jadi buat kita pakai hari minggu nah hari sabtu kita main MTV ya nah biasanya gue pakai yang ini ini emang yang di channelnya Kakabi ya bang yang 60 jutaan ya iya jadi ini dua gue nyari buat main di hutan dan semuanya diracin sama ini hahaha sepeda tuh unik tuh kenapa? jadi yang paling bikin males sepeda itu tanjakan tapi gak apa-apa kalau ada tanjakan kita gak kuat kita putar balik ada turunan iya tapi kan kayaknya oke oke Cita makasih kamu udah nemenin ya kamu udah punya sepeda lipat belum? kalau dibilang udah punya sih aku belum pak belum punya? setelah aku melihat mendengar kalian bicara berdua seakan-akan aku menginginkannya pak aku punya sepeda lipat anak kamu udah punya sepeda lipat belum? belum juga pak kamu di rumah udah punya belum? belum sekali pak nih aku kasih aku udah beliin juga buat kamu wah ini ini buat Agus Cita hahaha kamu bawa pulang besok terserah masa bodoh kamu bawa pake apa mau pake motor pake apa bawa pulang buat mainin dirumah buat kamu atau buat anak kamu bener pak ini pak aku ada gak? pernah gak aku ngasih poongan sama kamu? belum pernah gak sih pak? makanya ini bawa baru bawa gue beliin wah suka ini bisa dilipati gak? cuma beda kalau ini lipatnya disini tuh ini lipatnya disini ya ini bisa dilipat juga pasti bisa bisa kalau ini malah bisa dilipat lebih kecil ini dilipat satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali bisa masuk ke dompet hahaha iya yaudah kamu kapan-kapan kita main sepeda kamu pake ini, aku pake itu ya iya sama-sama iya terimakasih ya ini eh gua cantengin nomornya masikit boleh gak? boleh boleh oke 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 silahkan hubungin kalau ada mau nyari sepeda belum bentar tipe apapun masikit selalu ready ya iya thank you, terimakasih udah liat video ini kapan-kapan buat yang hobi sepeda coba kasih rekomendasi kita main sepedaan dimana mudah-mudahan kita bisa sepedaan bareng thank you jangan lupa oke guys, jangan lupa subscribe dan komen dengan Denny Canggur TV waaa wah, buat kamu iya malam ini kamu pulang, jangan pake motor pake sepeda kecil tayo waaa pasti bye hard disini san